Intro Buang angin atau kentut adalah hal yang sangat normal jika kita berada di bumi. Namun beda halnya jika kamu kentut di ruang angkasa. Awas, kentut astronomi di ruang angkasa ternyata bisa menyebabkan ledakan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak info berguna pada video berikut ini. Kentut yang kita keluarkan dari dalam tubuh itu sebenarnya adalah merupakan kumpulan gas. Kentut itu biasanya mengandung gas hidrogen, etana, oksigen, hidrogen sulfida, dan berbagai jenis gas lainnya. Gas-gas ini diproduksi oleh bakteri di sistem pencernaan kita. Gas hidrogen sulfida ternyata yang membuat kentut menjadi berbau tidak metana. Sedangkan gas hidrogen dan metana adalah merupakan gas yang mudah terbakar. Nah, kalau astronot yang berada di luar angkasa itu tiba-tiba kentut, bisa-bisa terjadi ledakan di sana. Itu karena pesawat luar angkasa itu didesain sangat tertutup agar udara tidak keluar dan astronot masih dapat bernafas. Nah, kalau gas-gas yang mudah terbakar itu terkumpul di ruangan yang tertutup, tekanan udara akan meningkat sehingga menyebabkan ledakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah astronot tidak kentut? Tentu saja, astronot sebagai manusia, dia juga kentut. Kentut dilakukan agar astronot tidak mengalami kelebihan gas di perut mereka. Tapi supaya tidak berbahaya, maka makanan astronot sudah disesuaikan agar mereka tidak banyak kentut. Menu makanan astronot biasanya yang bukan terbuat dari kol, umbi-umbian, dan juga minuman bersoda. Karena makanan dan minuman itulah yang bisa memproduksi gas berlebihan yang menyebabkan terjadinya kentut. Nah, ada trik nih, astronot disarankan agar kentut saat menggunakan pakaian ruang angkasa saja, karena pakaian ini dilengkapi dengan penyaring terhadap gas yang beracun yang bisa menyebabkan ledakan. Bayangkan, kalau astronot itu kentut sembarangan di pesawat antariksanya pada saat dia tidak memakai baju ruang angkasanya, gas itu akan melayang-layang dan tetap di situ sampai waktu yang lama. Kalau kentutnya itu berbau tidak sedap, maka semua astronot yang ada di ruang angkasa itu juga bisa merasakannya. Aduh, kasihan ya teman-temannya. Maka, astronot itu paling aman kalau kentutnya adalah saat memakai stagam itu. Nah, demikian ya penjelasan kenapa astronot tidak boleh tuntut sembarangan di pesawat ruang angkasanya itu. Semoga info ini berguna. Sampai jumpa lagi.